Saya perlu mengingatkan, kita masih memiliki waktu 9 bulan yang kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi. Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital sehingga pemerintah harus benar-benar kita lakukan. Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan, dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam pelayanan digital pemerintah. Karena yang paling penting, pemborosan belanja infrastruktur digital harus dijaga, dan keamanan digital harus terus ditingkatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya minta kepada MENPAN-RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi perkuat keamanan digital kita. Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat perum-peruri yang menjadi Gavtech nasional kita, mendagri MENPAN-IMPO juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID. Paling lambat, bulan 6 hari sudah selesai, dan juga MENPAN-IMPO segera transformasi kebijakan Government Cloud untuk mempercepat peningkatan layanan digital kita. Dan semuanya nanti dikoordinir oleh MENPAN-IMPO. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.